Halo, selamat sore. Selamat datang kembali, Mams, di YouTube Live Mopi. Ngobrol pintar di channel gue, Syahat. Ketemu lagi nih, Mams, sama saya, Uriah Halmi Ali, yang akan menemani Mams kalian selama satu jam ke depan nih. Apa kabar nih, Mams? Semoga semuanya sehat ya. Nah, di sini ada nggak sih, Mams yang mungkin sedang dalam masa menyusui dan mengalami masalah-masalah seputar menyusui nih, misalnya seperti asli tertumbat, atau mungkin payudara membengkak. Kalau iya, berarti topik kita pada sore hari ini pas banget nih untuk Mams kalian. Topik kita pada sore hari ini adalah mengatasi asli mampet dan payudara bengkak. Nah, memang ya, Mams, untuk kondisi-kondisi seperti asli ini, seperti asli mampet ini dari darah bengkak ini memang cukup umum dialami oleh ibu menyusui nih. Cuman, tetap aja nih, masalah-masalah seperti ini bisa mengganggu proses pengasih isi kecil. Tapi, Mams, jangan usah khawatir ya, Mams. Karena pada sore hari ini, kita akan membahas secara tuntas nih tentang topik ini nih. Dan tentunya, bareng salah satu narasumber expert yang bentar lagi akan hadir di sini bersama kita. Yaitu, seorang ahli laksasi yang bernama Dr. Sarah Audia Hasna, IDCLP. Nah, tapi sebelum kita panggil di narasumber kita pada sore hari ini, aku juga mau ingetin untuk Mams yang mungkin ada pertanyaan seputar masalah menyusui, khususnya nih seputar asli mampet dan payudara bengkak, bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya akan langsung dijawab sama Dr. Sarah. Aku juga mau ingetin, Mams, jangan lupa ya untuk subscribe channel 2Sehat. Jangan lupa juga follow Instagram kita di at 2Sehat, at teman bumil, dan at teman underscore parenting. At, jangan lupa juga untuk download aplikasi teman bumil di App Store dan Play Store. Oke deh, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja bisa panggil narasumber kita pada sore hari ini. Halo, Dr. Sarah. Halo, Mbak Uliya. Halo, apa kabar nih dok? Baik, Alhamdulillah. Oke, mungkin dokter mau menyata Mams dulu nih, ada di sini. Oke, halo Mams semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari Minggu. Mungkin yang sedang berkumpul bersama keluarga saat ini. Semoga bisa ikutan acara ngopi sambil bersantai. Jadi bisa ya dapat beberapa tips-tips sesuai dengan tema hari ini ya Mbak Uliya ya. Betul dok. Nah dok, kalau gue tahu dokter praktek di mana sih dok? Oke, saya Alhamdulillah saat ini praktek di Kosambi Maternal and Children's Center di Tangsel. Itu mostly di weekdays. Kemudian pada weekend saya di Brawijaya Klinik Kemang. Dan juga di KIDI Klinik Dokter Spesialis Anak di Pejaten. Oke, jadi sekarang Mams udah tahu nih kalau mau konsul langsung sama dokter Sarah, boleh banget mengunjungi tempat-tempat yang tadi udah disebutin ya sama dokter Sarah. Oke, nah dok mungkin kan topik kita nih pada sore hari kan tentang asih mampet nih dan payudara bengkak. Mungkin sebagai opening nih aku mau tanya yang mendasar banget nih. Sebenarnya apa sih dok penyebab asih mampet nih dan payudara bengkak nih? Oke, sebenarnya penyebab awalnya kan payudara bengkak dulu ya. Biasanya tersumbat, asih tersumbat, akhirnya membuat payudara bengkak kemudian mampet. Jadi perjalanannya kayak gitu. Sebenarnya menyebabkan pertama ada masa-masa yang itu memang normal. Jadi kita belum bisa katakan itu abnormal. Normal itu adalah ketika ibu ini pas kebersalin, jadi biasanya mulai hari keempat sampai kelima, itu fase-fase dimana hormon-hormon kehamilan yang namanya progesterone dan estrogen tuh drop banget, langsung turun, ganti peran hormon laktasi, setelah itu yang tadinya mungkin kolostrum baru sedikit-sedikit, terus bayinya udah mulai netek, tiba-tiba produksi asihnya semakin banyak dan akhirnya engorj gitu, akhirnya dia bengkak. Nah itu merupakan suatu hal yang normal, tapi bisa jadi nggak normal kalau tidak teratasi dengan baik gitu ya. Kemudian sesuatu yang abnormal itu, dikatakan asih itu tersumbat atau mampet atau payudara bengkak, itu misalnya bayinya nggak nyusu langsung, atau bayinya nggak direct breastfeeding. Kemudian resiko yang tinggi lagi penyebabnya itu misal bayinya nyusu langsung, tapi perlekatannya nggak benar. Perlekatan menyusu nggak benar bisa dari tekniknya yang salah, atau memang ada gangguan di rongga mulutnya si bayi gitu. Kemudian cara menyusuinya yang mungkin kurang baik, jadi dibatasin. Jadi nggak semau on demand sesuai dengan tanda lapar bayi awal, tapi dibatasin nih payudara yang kanan 10 menit, payudara kiri 10 menit, jadi belum sampai selesai di salah satu payudara, tapi udah terakumulasi gitu. Alhasil itu akan bisa bikin bengkak gitu ya. Kemudian bisa juga offer dari konsumsi suplemen, atau asih booster, jadi penggunaan suplemen asih yang tidak bijak, artinya semua-semua diminum, tapi yang ngeluarinnya masih nggak bagus, jadi bayinya netenya masih belum bagus, atau nggak diperlah juga secara rutin, mungkin dengan tangan, alhasil jadinya bengkak gitu. Bukannya malah lancar, malah jadi bengkak ya. Kemudian bisa juga karena adanya keterlakaitan infeksi bakteri, dari putihnya lecet, ke arah mastitis, abses, dan segala macam lagi. Jadi banyak sebenarnya. Penyebabnya banyak banget ya dok. Betul. Dan juga sebenarnya, tadi helatnya juga dokter sempat mention, sebenarnya untuk asih mampet memang umum ya, dan normal mungkin dialami ibu menyusui, cuman yang jadi nggak normal kalau nggak diatasi ya dok ya. Iya, betul. Nah terus dok, untuk gejalannya ini, gejala asih mampet itu apa aja ya dok, supaya mamis tahu gimana? Oke, gejalannya biasanya mungkin awalnya, kayak ada benjolan mungkin ya, jadi ada perasaan nggak enak aja. Biasanya kan ibu tuh ngerasa ya, Mbak Uli, jadi sebenarnya setiap ibu yang terbiasa menyusui bayinya, sejak bayinya itu lahir, ibu ini akan merasakan sensasi yang namanya payudara penuh, dan sensasi payudara tanda kutip kosong. Walaupun payudara tuh nggak bener-bener sampai kosong ya, dia nggak kayak dispenser gitu, tetap ada isinya, tapi si ibu ini bisa merasakan, wah ini udah lembut, udah lembek, udah diserap sama bayinya. Ibu akan merasakan dua sensasi itu di awal, waktu hari-hari pertama baru lahir gitu. Nah, terus, kalau tanda-tandanya asinya nih mampet, ibunya tuh mulai ngerasain tuh nggak enak gitu, jadi kayak udah disusuiin, tapi kok payudara masih berasa ada cekit-cekit, nyeri derajat rendah, sampai nyerinya ber, apa namanya, bertingkat gitu, tahapannya, derajatnya jadi makin naik, kemudian, begitu disusui kok bayinya rewel sekali, terus ibunya bantuk perah nggak keluar sama sekali gitu, atau malah kayak keluar cuma tetesan-tetesan, terus ada juga yang mulai disertai dengan kemerahan, di area payudara, kadang sumbatannya atau benjolannya itu sampai ke ketiak, ya, ada juga yang sampai ke ketiak, bikin badan tuh nggak enak, linu-linu, kayak mau flu, kadang disertai demam juga, ini kalau udah mengarah ke mastitis ya, dan sebagainya, jadi itu yang awal-awal mulanya seperti itu. Aku juga mau nanya nih dok, kayaknya kan yang beredar di ibu-ibu tuh, kayaknya kalau ngomongin tentang asih mampet, itu identiknya payudara bengkak nih, nah, itu tuh sebenarnya hubungan kedua itu gimana, apakah kalau asih mampet itu, pasti payudaranya akan bengkak, atau ada hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah nih, sebelum pada kondisi asih mampet, supaya payudaranya nggak bengkak, gimana dok? Oke, jadi biasanya perjalanan penyakitnya, itu awalnya gini, jadi di dalam, semuanya tergantung dari, fase pengeluaran asih mbak, jadi, pengeluaran asih itu kan, lewat bayi, sebenarnya yang pertama paling ideal tuh, lewat direct breastfeeding, lewat bayinya sendiri, kemudian yang kedua, apabila ada satu dan kondisi, dan lain hal, akhirnya lewat pumping, atau pemerahan, nah, kalau lewat bayinya, itu bayinya tuh bisa menghabiskan, satu sesi payudara, sampai benar-benar lembut gitu, tapi kalau bayinya perlekatannya bermasalah, dengan segala penyebab tadi, tekniknya salah, atau, ada kelainan rongga mulut, misalnya, apa sih, langit-langitnya sangat tinggi, atau lidahnya sangat kaku, atau tongtai, liptai, dan segala macam, yang mengganggu proses menyusu, jadinya, akumulasi asi yang ada di dalam payudara ini, akan, semakin bertambah, nah, dia kan semakin, banyak, semakin banyak, semakin banyak, nah, begitu dia sudah menyumbat, jadi adanya, penyumbatan di saluran payudara, nah, saluran payudaranya itu, itu nanti akan menyempit, ketika dia menyempit itu, keluar deh, yang namanya protein, fill, fill itu artinya, feedback, inhibitor, lactation, jadi, dia ngasih negatif feedback ke otak, atau, memerintahkan otak, untuk menurunkan produksi, karena di bawah, ibaratnya, gentongnya sudah penuh nih, sudah mulai bengkak, malah produksinya malah turun, jadi sebenarnya ada fase itu, bengkak dulu, produksi turun, bengkak tidak teratasi, atau mungkin bengkaknya teratasi, tapi produksinya sudah turun duluan, tidak bisa dinaikkan lagi, alhasil ya sudah, mampet-mampet-mampet terus deh, gitu, itu jangka panjangnya, begitu kurang lebih, jadi memang ada prosesnya gitu ya dok ya, betul, ada prosesnya, nah terus, dok gimana ya, apa yang perlu mams lakukan nih, ada gak sih hal-hal yang bisa dilakukan, mams kini di rumah, untuk meredakan nih, pasti mampet nih, supaya, gak berkembang, jadi tambah parah nih, sehingga perudahannya bengkak, gimana dok? oke, jadi pertama, yang bisa, ini mencegah atau mengatasi ya, kalau udah kejadian ya? iya, mungkin udah kejadian, gimana caranya, biar gak tambah parah gitu dok? oke, kalau misalnya udah kejadian, yang pertama, kalau ibu merasakan, ibu mulai kayak ada sumbatan di payudara, atau istilah, masa kini udah banyak, ibu-ibu tahu tuh adalah, plug duck gitu ya, atau clock ducks gitu, jadi, tiba-tiba tuh kayak gak enak, kayak kenceng gitu, payudara, walaupun belum terlalu bengkak, yang pertama kali ibu lakukan adalah, stop over pumping, stop over, minta bayinya nyusu terus-menerus, tidak sesuai dengan tanda lapernya, jadi, penanganan terupdate, untuk kasus breast engorgement, atau payudara bengkak, atau mastitis yang terbaru, Revise 2002 ini, itu dikeluarkan sama, namanya ABM protokol gitu ya, jadi, kayak, breastfeeding medicine-nya di luar sana, itu yang terbaru adalah, jangan over pumping, jangan dipaksa dikeluarin, semakin dipaksa dikeluarin, nanti produksinya akan terus-menerus diproduksi, dan alhasil nanti makanya membuncah, jadi gak bisa sembuh jadinya, jadi gimana caranya, yang pertama, susui seperti biasa, kalau bayi ibu masih direct breastfeeding, bagus banget, susui aja kayak biasa, reguler, itu yang pertama, kemudian yang kedua, kalau misalnya pumping, itu hanya untuk meledakan sakitnya aja, tapi jangan dipaksa sampai benar-benar kosong, jadi hanya meledakan sakitnya saja, sebaiknya sih pumping pakai tangan kalau bisa, cuman kalau gak bisa, yaudah pakai breast pump, gak masalah, kemudian yang kedua, eh yang ketiga, itu compress sama es, ya jadi pakai ice pack, bukan compress anget ya, zaman dulu compress anget dulu, yang sekarang update terbaru, compress es, ice pack sejam sekali, durasi kurang lebih 10 menit, sampai ibu merasa sudah relief, sampai ibu merasa sudah mulai berkurang nih, nyerinya, gitu, kemudian, tanya sama dokter, sekarang banyak ya, layanan telemedicine, chat dengan konsolor laktasi, kalau perlu diresepkan, anti nyeri, seperti mungkin paracetamol, dosisnya disesuaikan, dan juga anti inflamasi, khusus, jadi ada namanya ibuprofen, itu juga disesuaikan juga, sesuai dengan rekomendasi dokternya, kalau dalam 2 hari tidak membaik, nah itu baru harus ketemu, dokter laktasi, ya baik itu dokter konsolor laktasi, atau dokter konsultan laktasi, itu dilihat, sudah kemungkinan ke arah, mastitis belum, kalau memang sudah, nah nanti diperiksa lebih lanjut, perlu tambahan terapi atau enggak, gitu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan sama dokter nih, tentang step-stepnya, yang bisa manfaatkan nih di rumah, untuk mengatasi-atasi, masih mampet ya doknya, supaya enggak berkembang, jadi lebih parah nih, tadi dokter mention, diantaranya alatnya itu, pakai ice pack ya dok ya, bukan pakai kompres hangat ya, jadi pakainya kompres dingin, kemudian jangan over pumping juga ya dok, jadi jangan dipaksa nih, kalau emang enggak ada yang keluar gitu ya dok ya. Malah tambah bikin nyeri biasanya. Oke, dan kalau untuk mengatasi nyerinya, bisa minta obat, pederaper dan nyeri ya, yang pasti yang aman untuk ibu menyusui ya dok. Betul. Nah dok, kalau misalnya terkait nutrisi nih, ada enggak sih nutrisi yang mungkin bisa membantu, atau malah yang, atau ada makanan yang perlu dihindari nih, ketika mams lagi, mengalami asih mampet nih, dan paludara bentuk, ada enggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya sih, makanan pada prinsipnya, dia tidak berpengaruh secara langsung ya, jadi selama gizi ibunya baik, status nutrisi ibunya baik, artinya enggak malnutrisi, enggak gizi kurang, atau obesitas, itu dia enggak terlalu ngaruh sebenarnya pada ibu menyusui. Ibu tetap makan seperti biasa, gizi lengkap, tiga kali sehari, makan besar dengan snek. Tapi ada tapinya, memang beberapa makanan, yang kita percaya secara tradisi, jadi memang ada penelitian herbal medicine-nya, tradisinya, tradisional lah, beberapa tumbuhan-tumbuhan tradisional, itu memang bisa membantu, merangsang produksi sel-sel asih, yang di dalam payudara. Itu misalnya salah satunya, kalau yang terkenal di Sumatera Utara, itu namanya dauntor bangun. Nah, kalau ibunya sering makan ini, dalam tujuan ibunya pingin asihnya banyak lancar, kalau lagi tersumbat, ya dihindari dulu, karena kan belum teratasi dengan baik, takutnya kan belum keluar, tapi udah ditambah dengan yang baru. Itu dihindari sementara. Kemudian yang menurut ibu, ketika ibu memakan makanan ini, terus ibu berasa langsung tiba-tiba penuh, gitu, payudaranya. Itu juga mungkin bisa dikurangi. Jadi prinsipnya sih sebenarnya nggak ada. Tapi kalau misalnya, beberapa yang mengandung kita, ada kandungan asih booster, atau bahasa medisnya galak togok ya, itu mungkin bisa dikurangi dulu. Begitu, Mbak. Oke, jadi memang makanan yang mungkin ada, efek-efek asih boosternya gitu, baik dikurangi dulu ya, saat sudah mengalami asih manfaat. Oke, aku juga mau nanya nih, ada beberapa mams nih yang, dia mengalami asih manfaat, lalu mungkin melakukan penanganan di rumah, yang seperti yang dokter jelaskan tadi step-by-stepnya, tapi mungkin bisa redan nih, cuman beberapa waktu setelahnya bisa kambuh lagi nih, sebenarnya itu bisa, emang bisa terjadi ya dok, dan apa sih penyebabnya itu yang namanya asih manfaat, atau kalau di dalam membengkak itu bisa kambuh lagi? Bisa, bisa terjadi kalau penyebabnya belum teratasi dengan baik gitu, jadi memang masalah-masalah menyusui, itu sebenarnya sama saja dengan masalah-masalah kesehatan yang lain, yang pertama kita harus identifikasi dulu penyebabnya, apa yang bikin ibunya ini sering asihnya mampat, sering payudaranya bengkak, misalnya, misalnya, ibu ini ternyata bayinya belum bisa menyusu dengan baik, kemudian belum pernah diajak konsultasi ke konsulor laktasi, dibiarkan saja menyusu dangkal seperti itu, misalnya perlekatannya, nah itu bisa ngaruh, atau ibu-ibu bekerja yang telat pamping, yang mau nggak mau kan di tempat kerja harus pamping ya, misalnya harusnya reguler per 3 jam, terus tiba-tiba ibunya kayak 5 jam, 6 jam belum pamping, terus itu dilakukan lagi, ya itu bisa kejadian 2 kali gitu, kemudian bisa juga teknik pemijatan yang salah, nah ini hati-hati ya, sangat tidak direkomendasikan pijat laktasi yang memaksa sumbatan itu keluar lewat areola dan puting, jadi hati-hati sekali, ya di jurnal terbaru, itu benar-benar di highlight gitu, teknik pemijatan yang salah itu bisa membuat sumbatan, atau adanya alirang pembuluh darah yang lebih banyak ke daerah yang meradang, dan akhirnya membuat kondisi yang namanya mastitis, atau peradangan bisa disertai dengan infeksi pada saluran payudara, yang lebih parah lagi, dia bisa mengarah ke arah abses, suatu vokal infeksi di payudara yang nantinya, ya itu membutuhkan penanganan lebih lanjut gitu, harus USG dulu, butuh imaging tuh, biasanya USG, terus harus konsul dokter bedah dulu gitu, itu kadang-kadang dari yang seakan-akan sepele ini gitu loh, padahal karena miss di awal tindakannya, kemudian apa dong yang disarankan gitu, kan tadi pijat sebaiknya jangan ya, nah kalau pijat oksitosin, pijat yang daerah punggung itu mbak, kan ada tuh pijat oksitosin ya, pijat area punggung, jadi si ibunya tuh kayak setengah membungkuk gitu, mungkin ayah itu bisa memijat dari area di bawah leher, seruas tulang belakang itu, sepanjang sampai di bawah berak, pokoknya ikutin tulang belakangnya, jadi kita kayak di, apa sih namanya, gerakannya dua ibu jempol begini, diputer, diteken, diputer, diteken gitu ya, itu ada namanya pijat oksitosin, itu boleh, asal bukan pijat di payudaranya dan memaksa keluar, kemudian apa yang perlu ditangani, bisa juga yang namanya lymphatic delainase touching gitu, jadi lebih ke touch, lebih kesentuhan, bukan kepijat, jadi ibunya, misalnya mandi air hangat nih, ibunya mandi air hangat, terus ibu merasa ada benjolan, atau ada yang tersumbat di area payudara kiri gitu ya, nah yang kiri ini dielus ringan aja, kayak kita ngelus-ngelus kucing, ngelus hewan, ngelus kelinci, itu dielus ringan ke arah ketiak, kenapa ketiak? di ketiak kok ada kelinjar getah bening ketiak, yang itu nanti mendelainase, membantu pencairan si sumbatan-sumbatan itu gitu, jadi itu yang disarankan sebenarnya, lymphatic delainase touch gitu ya, daripada pijat laktasi, begitu. Dok, terbilang, mungkin kalau pijat oksitosin yang di pumbung itu, sebenarnya masih boleh ya dok ya? Masih boleh, itu malah dianjurkan sebenarnya ya. Oke, yang gak boleh itu, yang gak direkomendasikan itu adalah pijat di area payudara ya, karena memang gak boleh sembarang pijat ya, pagi saya sedang mampet ya dok asingnya. Betul. Gue udah membahas nih dok, tentang cara mengatasinya nih, sekarang aku mau nanya nih, cara mencegahnya nih, mencegah asing mampet tuh gimana ya dok? Oke, baik. Mencegah kan tentu lebih baik ya, daripada mengobati ya. Yang penting, yang pertama adalah pencegahannya, sejak dini, dari kehamilan itu, ibu sebaiknya ketemu sama konsulor laktasi, jadi rekomendasi WHO, setiap seorang ibu dan ayah, itu sebaiknya ketemu seenganggaknya, dua kali ketemu konsulor laktasi itu pada kehamilan 28 minggu, sampai 36 minggu ya, di antara itulah. Nanti disitu dijelasin tuh, gimana sih asing awal-awal keluar, gimana sih kita menyusui di awal-awal, posisi dan perlekatan yang baik itu bagaimana? Itu nanti sangat ngaruh ke pencegahan asing itu tersumbat, atau payudara bengkak gitu, itu sangat berpengaruh. Kemudian, ketika sudah lahir bayinya, tentunya IMD tadi, jangan lupa hunting vaskes rumah sakit, yang benar-benar sayang ibu dan anak, ada fasilitas IMD, rawat gabung ya, jadi IMD, rawat gabung, pada saat rawat gabung, ibu minta diajari sama tenaga kesehatannya, pakai itu bidan, dokter, konsulor laktasi, diminta diajari bagaimana sih cara memegang bayi, memposisikan bayi yang benar, agar bisa menyusu dengan baik, jadi nggak akan bikin sumbatan gitu. Itu gimana caranya? Itu juga bisa ya, kemudian setelah itu, jangan lupa minum air putih, tetap rutin, jaga hidrasi, dua setengah sampai tiga liter sehari, makan makanan bergizi, ketika bayi tidur, ibu juga ikut tidur, stres, bisa bikin asih tersumbat, bisa bikin asih mampet, hati-hati juga, kemudian ketika ibu merasakan ada kesulitan, konsul langsung sama konsulor laktasi, gitu, hindari pemijatan yang menyakitkan, jadi misalnya ibu nggak ada sumbatan, ibu mau pijat laktasi, boleh-boleh aja, nggak ada masalah, tapi jangan sampai pijatnya itu, menyakiti, gitu, jadi yang gentle massage aja, gitu. Pesiapa menyusui itu, nggak dimulai, sejak melahirkan ya dok, malah sejak sebelum melahirkan, udah harus siap-siap nih, salah satunya dengan konsulasi, dengan konsulor laktasi ya dok ya, supaya harusnya udah tahu nih nanti, setelah si kecil lahir, mungkin mams sudah ngerti nih, gimana cara menyusui yang tepat, dan sebagainya dok ya. Betul mbak. Nah mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya dok ya, sama mams, ya boleh-boleh. Karena aku lihat, ya udah ada beberapa pertanyaan nih, yang masuk dari mams nih. Oke, aku bacain satu persatu ya dok. Salah satu mams tanya nih dok, cara mempersiapkan tubuh, biar setelah melahirkan, bisa langsung memberikan asih, gimana ya dok? Oke, baik saya langsung jawab aja ya, berarti ya mbak Uli ya. Ya silakan. Oke, yang pertama adalah, itu tadi, jadi dari, ibu masih hamil, trimester ketiga, itu usia kehamilannya itu, antara 28 sampai 36 minggu, itu ibu dan ayah, mams dan dads, itu diperkenankan, dan direkomendasikan, untuk ketemu sama konsulor laktasi. Konsulor laktasi itu, banyak, gak cuman dokter. Konsulor laktasi itu, ya bisa dokter, bisa bidang, bisa perawat, bisa juga non-medis. Tapi kalau ibu ke konsulor laktasi, yang medis, biasanya diperiksa, payudara ibu, ada penyulit gak nantinya, anatomi payudaranya, seperti apa. Kalau memang gak ada akses, ke konsulor laktasi, bisa telemedis. Sekarang banyak banget loh, kelas-kelas persiapan menyusui ya. Jadi banyak banget, beberapa konsulor yang mengadakan, kelas-kelas persiapan menyusui, dan beberapa organisasi konsulor, juga ada gitu. Jadi itu, daripada enggak, lebih baik pakai itu dulu, seenggara kan terpapar dulu gitu ya. Kemudian, jangan lupa, siapkan mental. Ya mental, positive thinking, mindset positif, bahwa nantinya ibu akan secara alamiah, bisa menyusui bayi ibu. Ya gitu. Setelah itu juga, tadi, positive thinking sangat penting, kemudian survey, jangan lupa, survey FASKES, yang di sekitar ibu, ada fasilitas IMD-nya enggak? Kalau ibu terpaksa, misalnya ibu ternyata harus SC, fasilitas IMD di kamar operasi di mana? Kemudian, fasilitas rawat gabungnya gimana? 24 jam enggak? Kalau bayinya stabil, ibunya stabil, kapan? Bayi ibu digabung sama ibu, berapa jam setelah lahir? Kemudian, kalau ibu ada masalah, ibu harus ketemu sama siapa? Ada konsulor laktasi enggak, di rumah sakit, atau di kliniknya itu? Itu ditanyakan. Gitu. Dan ayah harus dilibatkan, itu yang utama juga. Oke, semoga dijawab ya, tadi mamas pertanyaannya. Oke, next-nya, pertanyaan dari Mams Maudie. Dok, kalau puting lecet berdarah, boleh enggak sih, si kecil tetap disusuin? Silakan dok. Oke, puting lecet dan berdarah, ini kan penyebabnya banyak, ya, kalau memang karena salah perlekatan, jadi di, apa, bayinya perlekatannya dangkal, digigit gitu, sama bayinya. Boleh-boleh aja, atau juga bisa karena over pumping, corong breast pump sama puting ibu tuh enggak fit, atau suction levelnya terlalu tinggi. Itu boleh-boleh aja, Bu, enggak ada masalah, gitu. Kecuali puting lecet yang enggak berkesudahan, kemudian ternyata ketika, tapi ini kasus jarang banget sih, ternyata ketika diperiksa ada suatu bakteri dan segala macam, ya, itu harus dihindari. Ada namanya bakteri serapia, tapi itu jarang sekali, ya, tapi kalau mau seli itu boleh, enggak apa-apa, tapi obati puting lecetnya, jangan dibiarkan aja, gitu. Jadi jangan dibiarkan aja ya, Mams. Oke, next-nya dari Mams Sintiani, dok, saya ibu menyusui bayinya usianya 4 bulan, bayu darah kiri atas ini ada benjol yang kecil, sudah dikompres dan pijat, serta pumping juga enggak hilang nih. Sebenarnya ini, bahaya atau enggak ya dok? Silahkan. Kalau misalnya enggak hilang, itu tadi saya bilang ya, cut off-nya 2 hari. Kalau 2 hari ibu sudah melakukan yang tadi itu, jadi sebenarnya gampangnya adalah tekniknya itu yang pertama, kita menyebutnya rest dulu. Jadi jangan over pumping, payudara itu disusui seperti biasa, kalaupun diperah, ya perah hanya untuk melegakan aja, tapi enggak over. Hindari teknik pemijatan. Kompres es setiap jam, durasi 10 menit, sampai ibu membaik. Kemudian, bisa minum obat anti nyeri, peredahan nyeri, misalnya contohnya parasetamol, tapi dengan resep dokter berapa, dan juga ditambah dengan obat golongan yang lain. itu kalau 2 hari enggak membaik, waktunya ibu ketemu sama konsolor, sebaiknya yang dokter, laktasi biar sekalian diperiksa. Sudah ke arah mastitis atau belum? Perlu penanganan lebih lanjut enggak? Gitu. Jawab ya tadi untuk Mam Sinti ya, jadi, tadi cut off-nya 2 hari dulu ya dok ya, kalau memang belum juga kempes nih, atau belum hilang nih, sebaiknya dipesarkan kedokter ya dok. Oke, nah next-nya pertanyaan dari Mam Siti nih. Dok, apa sih perbedaan mastitis dan engorgement? silahkan. Oke, beda ibu. Jadi, engorgement itu biasanya di dalamnya itu saluran asinya mulai tersumbat. Saluran asinya tersumbat, saluran-salurannya menyempit, sehingga di dalam itu kan sebenarnya ada bakteri-bakteri baik ya. Nah, bakteri-bakteri baik dalam payudara ibunya itu enggak seimbang, enggak balance gitu. Kira-kira yang kita sebut dengan dysbiosis namanya bahasa medisnya. Jadinya semuanya jadi serba error. Tapi belum kita bilang mastitis. Mastitis itu sendiri ada yang inflamasi, ada yang infeksi. Payudara yang engorge atau yang bengkak itu bisa meradang. Ketika itu meradang, kita sebut dengan mastitis inflamasi. Biasanya mastitis inflamasi tanda-tandanya payudara bengkak, ada benjolan, nyeri, kemerahan, tapi belum demam. gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah mulai ada demam, artinya gejalanya kan sudah melibatkan bebasi semua sistem organ ibu. Atau gejalanya sistemik lah kita menyebutnya. Ada demam, seperti flu-like syndrome, kayak mau flu, tulangnya nyeri-nyeri, badannya sakit-sakit, kayak mau sakit lah gitu gejalanya ya. Nah, itu biasanya sudah mulai masuk infeksi anti-antigen yang paling sering adalah bakteri. Bakteri penyebab mastitis golongannya adalah yang paling sering itu astafilococcus sama streptoccus. Itu paling sering banget penyebab mastitis. Ketika sudah mastitis terinfeksi, nggak masuk pengobatan, tadi kalau infeksi karena bakteri kan obatnya antibiotik ya. Antibiotik nggak masuk, yaudah, nggak sembuh-sembuh lah dia. Mungkin dia cuma sembuh sesaat, beberapa hari, begitu lagi. Kalau itu tidak teratasi dengan baik, dan itu bisa berkembang ke arah abses. Abses suatu kompleks peradangan, ada kumpulan atau ruangan di dalam payudara yang isinya nanah, darah, itu akibat mastitis yang tidak teratasi dengan baik. Kalau itu perlu tindakan atau konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis bedah. Gitu. Oke, semoga terjawab bisa. Sekarang Mams sudah paham ya bedanya mastitis dan endorsement. Oke, nextnya pertanyaan dari Mamsara. Dok, benar nggak sih jenis BH yang kita pakai itu bisa menyebabkan asih mampat? Silakan dok. Benar. Ya, jadi pilih berah yang sesuai. Berah menyusui atau berah non-menyusui itu sangat ngaruh banget ke tersumbatnya asih. jadi hindari penggunaan berah kawat. Kemudian kalau bisa berahnya yang dari bahan kartun yang nyaman, nggak gampang panas, jadi nggak keringetan terus. Kalau mams kayaknya sering keringetan, kan malah takutnya area kulit jamur atau apa, itu sering-sering ganti berah. Kemudian hati-hati dengan breast pad. Breast pad yang jarang diganti, udah basah-basah tapi jarang diganti, itu bisa jadi media yang paling disukain sama jamur. Jadinya malah ada infeksi jamur. Nah, infeksi jamur di puting bisa bikin mastitis, nggak bisa-bisa aja. Karena ada faktor resiko. Jadi itu sangat ngaruh banget, berah. Termasuk pemijatan. Bisa juga gini, pemijatan tengkurap, jadi ibunya tengkurap ketahan lah, payudaranya itu ketahan dalam jangka waktu yang mungkin agak lama. Nah, itu juga bisa menyumbat area saluran-saluran si AC ini kalau pada saat itu memang nggak sempat keluar. Itu juga bisa. Gitu. Jadi, yang di-masing dokter adalah hindari pemakaian berah kawat ya dok ya. Sebaiknya pakai berah yang bahannya kartun ya tadi dok yang nyaman. Betul. Betul ya dok? Betul. Ya, memang khusus untuk menyusui ya. Ya, sangat menyusui dari berah kawat dan sebaiknya pakai berah yang banyak kartun. Nextnya, pertanyaan dari Mam Susi. Dok, kalau pijat dengan alat pumping pakai yang mode massage gitu, disarankan nggak ya dok? Silahkan. Kalau pumping ya, kalau pumping, ini yang maradu nih, kalau breast pump itu kan sebenarnya macam-macam ya, banyak. Tapi ada breast pump-breast pump pompaan yang dia ada mode massage kemudian vakum. Mode massage itu kan sebenarnya kayak kalau seolah-olah bayi itu lagi pertama kali nyusu, gerakannya cepat, lagi memijak-mijak si saluran payudara ibu, kemudian memicu yang namanya LDR atau let down reflex atau reflex-reflex pancuran asik gitu. nah itu nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak masalah. Tapi massage yang, alat massage khusus, sekarang juga ada tuh alat massage khusus yang lumayan juga harganya, yang dia geter-geter kayak vibrator gitu, dia ditaruh di payudara-payudara, di saluran-saluran yang tersumbat. Jadi penelitian terbaru itu nggak terlalu ngefek dan tidak direkomendasikan. Kenapa nggak direkomendasikan? Karena malah bisa bikin dia tambah meradang di dalamnya. Jadi kita nggak tahu itu dia cairin kemana gitu, si sumbatannya itu. Malah bikin bisa tambah meradang, aliran pembulu darah makin banyak ke sana, alhasil malah bikin mastitis. Jadi masajer apa? Masajer kok masajer. Masajer-masajer itu gitu ya, itu memang sekarang tidak direkomendasikan. Tapi kalau yang di mode masaj breast pump, ibunya lagi nggak kenapa-napa ya boleh-boleh aja. Itu kan kayak pada umumnya aja. Gitu. Karena beda cara kerjanya. Oke, dok ya tadi Mams Susi. Oke, nextnya pertanyaan dari Mams Fitri. Dok, aman nggak sih sumbatan as sama bayi? Gimana mbak? Tadi agak keputus kayaknya. Oke, saya ulang ya dok. Ini pertanyaan dari Mams Fitri. Dok, aman nggak sih sumbatan asih itu kalau terminum sama bayi? Oke, aman. Aman Mams. Nggak perlu khawatir. Bahkan asih dari ibu yang mastitis pun itu aman dikonsumsi. Jadi, mastitis yang terinfeksi yang memang di situ ketika dikultur misalnya ada bakterinya, itu tidak menular ke bayi lewat bayinya itu menyusu langsung. Gitu ya. Jadi, nggak apa-apa. Jadi, bukan berarti harus dikeluarin, dibuang, itu enggak. Kalau Pak Jusuf dia dapat proteksi dari situ dan aman. Yang asih sumbatan ini sebenarnya sama aja kayak asih yang nggak tersumbat ya dok. Maksudnya, kandungan-kandungannya nggak berkurang atau gimana gitu. Cuman ya bedanya, Mams, tersumbat aja nih asihnya. Jadi, nggak apa-apa untuk menyusui. tadi juga menjawab pertanyaan salah satu Mams nih yang nanya boleh nggak Mams menyusui saat mengalami mastitis. Berarti boleh-boleh aja ya dok? Boleh. Tetap susui seperti biasa, reguler, kayak biasanya aja. Gitu. Tapi paling ini ya, perlu di garis bawahi ya, biasanya kalau asih dari payudara yang tersumbat atau mastitis itu rasanya lebih asin. Jadi, biasanya bayinya agak rewel. kalau netek. Karena rasanya berubah dan juga pancarannya nggak sederles biasanya. Gitu. Jadi, wajar dia lebih rewel. Oke. Jadi, mungkin agak beda rasanya aja nih. Cuman kalau kandungannya sama aja ya. Sama aja. Oke. Nextnya, pertanyaan dari Dok, kalau mengalami hiperlaktasi, bagaimana ya cara menurunkan supply-nya agar terhindar dari engorgement nih. Mungkin dokter juga bisa jelasin dulu nih sama manus, mungkin ada yang belum tahu sebenarnya hiperlaktasi itu apa. Silahkan. Oke. Hiperlaktasinya adalah suatu kondisi ketika produksi asih itu sangat banyak sekali. Biasanya diakibatkan ada beberapa faktor ya. Memang kadar prolaktin si ibu ini tinggi, bisa jadi. jadi sejak belum menikah itu prolaktinnya udah tinggi. Cuman kan hormon-hormon ini kan sebenarnya kita warga Indonesia tuh agak jarang ya inisiatif ingin cek kadar hormon kita gitu kan. Nah, jadi gak ketahuan gitu. Dia sudah tinggi kadar prolaktinnya, kemudian pada saat menyusui makin tinggi. Kemudian bisa juga karena ada satu dan lain hal misalnya kondisi kelainan otak. Tapi itu sangat jarang sekali. Yang paling sering adalah karena perlekatan yang bermasalah sejak awal. Jadi bayinya itu menyusunya itu bermasalah sehingga mengganggu bikin stimulasi produksi asinya itu jadi error gitu ke otak. Akhirnya over, over, dan over. Biasanya pada kasus hiperlaktasi biasanya kadang komposisi satu sesi asi itu agak gak balance. Jadi asi dalam satu sesi itu kan keluar ada dua bagian ya mbak ya. Ada yang namanya four milk, ada yang namanya high milk. Four milk itu asi awal yang lebih encer tapi tinggi sekali laktosa dan protein, asam amino, itu sangat penting untuk metabolisme otaknya. Dan ada lemaknya juga tapi memang sedikit. Gak sebanyak di high milk, di asi yang akhir. Nah lemaknya itu yang digunakan untuk membantu peningkatan berat badan si bayi. Nah kadang-kadang pada kasus hiperlaktasi bayinya kewalahan gitu neteknya. Karena mungkin ibunya ini apa refleks pancurannya kadang disertai dengan LDR atau refleks pancurannya sangat delas jadi traumatis kebayinya keselesaian kalau netek terus disumprot-sumprot air gitu gimana sih gitu kan rasanya kayak gitu. Kemudian bayi sering tersedak karena sangat delas sekali alirannya kemudian perutnya gak enak kembung karena formilk ini baik untuk metabolisme otak tapi kalau lemak kurang dapat optimal itu kadang formilk yang over di pencernaan itu dipecah menjadi gas sehingga bikin perut bayinya itu bergas atau kolik atau gak enak bayinya rewel terus terus BAB-nya hijau gitu kenaikan berat badannya gak oke nah itu kadang-kadang itu salah satu gejala hiperlaktasi walaupun pada kasus ada juga yang hiperlaktasi kenaikan berat badannya melesat banget juga ada jadi ada ada beberapa tipe nah kalau memang ibu mengalami hiperlaktasi itu ibu harus yakin dulu ya ibu mengalami hiperlaktasi jadi kalau saran saya benar-benar di-assess dinilai sama konsolornya ibu hiperlaktasi gak karena kalau gak hiperlaktasi ibu menjalankan terapi khusus hiperlaktasi nanti ngaruh ke asinya malah jadi seret gitu nah kalau memang itu hiperlaktasi atau oversupply itu caranya yang pertama adalah biarkan bayi menyusu di satu payudara sampai benar-benar selesai atau kita sebut dengan block feeding block feeding itu bisa 2-3 sesi jadi misalnya dia netek nih di payudara kanan selama 15 menit terus dia tidur terus 20 menit lagi dia bangun susuin lagi payudara yang kanan terus dia tidur terus dia bangun lagi susuin lagi sampai lembut terus selanjutnya baru payudara yang kiri itu kayak gitu itu block feeding tapi hindari kalau gak oversupply atau hiperlaktasi ya itu pertama terus kedua bisa juga kalau sebelumnya ibu pumping dulu ibu pumping sekitar 5-10 menit ya untuk ngeluarin si 4 milk yang banyak banget ini jadi waktu pencapaian kehir milk di asi akhir yang lebih berlemak banyak itu lebih cepat bayinya dan lebih mengenyangkan dia ya jadi di pumping dulu terus yang ketiga kalau misalnya ibu konsumsi asi busur ya harus stop ya karena nanti makin error lagi makin berlebihan lagi kemudian yang keempat kalau bayi sering tersedak apa refleks alirannya itu pancurannya sangat deras itu bisa diakali dengan ibunya susui posisi berbaring setengah berbaring atau laid back position jadi ibunya ke belakang gitu ibunya ke belakang bayinya di atas itu bisa dicoba terus bisa juga mungkin pada saat ibu menyusui bayi lagi netek payudaranya tuh di antara areola itu ibu sangga pakai pegangan bunting kayak gini atau jari victori itu untuk menghambat aliran atau memperlambat flow kalau gak bisa juga baru ke konsulor laktasi kalau memang kasus siperlaktasi atau oversupply ekstrim nah itu biasanya nanti ada beberapa apakah perlu diberikan obat dan segala macem intinya semua terkait dari perlekatan dan harus diidentifikasi dulu penyebabnya gitu semoga terjawab ya tadi Mams udah lengkap banget dijelasin sama dokter Sarah tentang gimana cara mengatasi kalau mengalami hiperlaktasi ya ternyata ada juga ya dok hiperlaktasi orang kebanyakan taunya asih mampet asihnya sedikit ternyata ada juga hiperlaktasi dan ternyata bisa berpengaruh negatif juga ya untuk si kecil ya dok ya ada ada banget mbak pokoknya yang paling benar asih cukup deh asih sedikit puyeng asih banyak banget puyeng juga betul oke nah ini seru banget nih obrolan kita dok pada sore hari ini cuman sampai gak terasa nih waktunya 10 menit lagi nih kayaknya jadi mungkin aku basahin satu atau dua pertanyaan lagi ya dok boleh ya oke nextnya pertanyaan dari Mams Nur di Jakarta dok izinanya gimana ya mengatasi milk blister nih dok saya menyusui anak satu saya suka banget ngalamin itu dan si gelembungnya harus dikecahin supaya saat menyusuinya gak sakit gimana tuh dok silahkan oke milk blister atau nipple bleb itu karena sumbatan asih yang terjebak di jaringan puting ibu ya biasanya sekali lagi kita identifikasi dulu penyebabnya paling sering karena perlekatannya bermasalah perlekatan bayinya bayi ibu nyusunya gimana leconnya udah dalem belum ada reward penggunaan dot gak ada masalah gak di rongga mulutnya itu harus dicari tahu dulu karena kan sudah berulang ya kemudian kalau itu sudah dicari tahu untuk menangani adalah kita perlu tahu dulu nih apa namanya ibu konsumsi suplemen khusus gak kalau memang iya mungkin bisa dibatasi atau lebih bijak dalam konsumsi suplemen jangan terlalu banyak itu juga bisa kemudian milk blister sendiri bagaimana cara tindakan kayak home remedy-nya gitu yang pertama kompres anget ya kalau milk blister itu kompres anget kompres anget di puting yang memang terjebak si blister itu dan biasanya itu nyerinya luar biasa itu sakit banget kecil-kecil cabai rawit setelah itu langsung susui ke bayinya biasanya bisa pecah sama si bayinya kalau perlekatan bayinya itu bagus ya atau pemerahan tapi kalau gak bisa pecah nah jangan buru-buru dipecahin sebenarnya boleh pecahin itu cuman dokter loh bu ya jadi tidak diperkenankan untuk non-medis melakukan pemecahan sendiri karena dipecahin pun harus pakai jarum steril ya tindakan jarum steril di swab di apa sih namanya di swab tuh maksudnya dibersihkan dulu pakai swab alkohol gitu ya ibaratnya disterilisasi lokal dulu kemudian dipecahkan pakai jarum telnya oleh tenaga medis kalau memang gak bisa gitu jadi ibu tadi home remedy-nya bisa kompres anget dulu kemudian langsung disusui ke bayi kemudian bisa juga ada sekarang yang direkomendasikan salah satunya dari ABM protokol itu adalah penggunaan lecitin lecitin tuh kayak suplemen ya suplemen dia tuh isinya kacang-kacangan gitu sih sebenarnya kalau gak ada alergi ke bayinya itu memang bisa membantu mengeluarkan sumbatan-sumbatan itu baik itu pada payudara atau pada puting dosisnya berapa harus tanya dokter ya itu mesti tanya dokter dulu kemudian zaman bukan zaman dulu mungkin awal tahun deh awal tahun atau beberapa tahun lalu itu agak-agak yang cukup trending itu adalah membantu dikeluarkan dengan epsom salt ya garam epsom yang dicampur di air panas kemudian diaduk pakai manual silikon pump terus dimasukin ke payudara ibu terus ibu pencet-pencet nanti dia bisa pop up sendiri itu beberapa masih ada yang melakukan tapi saya memaparkan jurnal terbaru sekali lagi ilmu kedokteran itu selalu update dan kita tenaga kesehatan itu wajib update belajar long life gitu ya jadi yang terbaru yang baru banget Juni 2022 kemarin si epsom salt memang tidak sudah tidak direkomendasikan lagi sekarang kenapa? karena penggunaan yang berlebihan malah bisa melukai kulit di puting itu sendiri jadi bisa mengikis lapisan luar dari kulit puting karena itu perlih biasanya yang dirasakan jadi jika ibu sudah merasakan tadi sudah mencoba home remedy kompres hangat disusui kemudian ibu mungkin atas rekomendasi dokter misalnya via telan medicine pakai lecithin gak bisa juga datang baru ke kontrol lapasi gitu jadi tadi kalau yang dokter mention kalau milk blizzard itu berarti gak boleh dipacahin sendiri ya dok ya sebenarnya nanti malah infeksi jadi leceng nanti ada malah timbul masalah lain lagi ya dok ya jadi mendingan harus di kompres dulu aja tadi kata dokter ya kalau untuk diperjahinnya harus sama tenaga medis supaya steril oke semoga terjawab ya ini untuk Pak Mesnur tadi di Jakarta nah dok ini sebenarnya pengen lanjut lagi cuman waktu kita terbatas nih jadi mau gak mau harus kita tutup nih youtube live ngopi sore hari ini tapi mungkin sebelum sebelum aku akhiri ngopinya ini mungkin dokter mau menyampaikan sepatu dua kata nih untuk mams sebagai penutup silahkan oke baik mams yang lagi di rumah intinya pada prinsipnya semangat terus mengasihi berdamailah dengan semua struggle yang sudah mams rasakan setiap mams punya cerita menyusui yang berbeda-beda semua ada porsi dan kapalnya sendiri-sendiri jika memang sudah didiskusikan kepada suami dan keluarga belum ada penyelesaian jika ada masalah langsung konsultasikan kepada konsulor laktasi gitu intinya menyusui lah bayi mams dengan tekat keras baja dan tetap jaga kewarasan mams sendiri oke oke terima kasih banyak nih dok sudah mau hadir hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mams terima kasih juga untuk mams yang sudah nonton dari awal sampai akhir sebelumnya aku mau ingetin juga untuk mams jangan lupa untuk subscribe channel gue sehat jangan lupa juga untuk follow instagram kita di oke saya mohon izin pamit mohon maaf ya mams kalau ada salah kata selamat sore sampai jumpa di youtube live ngopi berikutnya dadah selamat menikmati